setelah seperti ini teman-teman lalu kita matikan kompo kita angkat masukkan tepung saji dan siap untuk disajikan Assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi dua resep masakan Indonesia seperti yang kalian lihat disini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi ada tempe ada kacang panjang ada kikil ada tempe juga lagi disini saya tempenya satu bungkus tapi saya bagi menjadi dua bagian ya teman-teman bumbu tumisnya ada cabai merah cabai hijau yang sudah diiris menyerong bawang merah bawang putih yang sudah dicincang kasar ada kaldu bubuk roiku rasa sapi disini bahan keringnya yang untuk tempe goreng yang sudah saya sediakan ada tepung beras tepung terigu tepung kobe macam-macam tepungnya ada dua sendok makan ya teman-teman lalu saya tambahkan kaldu bubuk bagi yang gak suka boleh disekip lalu ketumbar bubuk pastikan bahannya dicuci bersih ya teman-teman bahan-bahan yang mau dimasak lalu kita aduk bahan kering ini sampai dengan tercampur rata oh iya teman-teman disini saya menggunakan tepung beras agar nanti setelah digoreng itu testur tempenya masih tetap kriuk nah disini kita tambahkan air lalu kita aduk-aduk tepungnya ini yang sudah kita bumbuin kita aduk hingga tercampur rata jangan sampai ada yang bergerindil itu kikilnya teman-teman mau saya tumis sama kacang panjang dan tempe ya teman-teman bumbunya bumbu iris saya menggunakan ada tiga batang tiga atau tiga buah cabai hijau dan 10 buah cabai rawit setan nah ini tepungnya yang sudah kita aduk hingga tercampur rata seperti ini lalu saya tambahkan daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil ini ada lima batang daun bawang teman-teman yang sudah saya potong kecil-kecil lalu kita aduk dicampur sama tepungnya yang sudah diadonin seperti ini setelah itu lalu kita sisikan sekarang kita lanjut nyalakan api kompor kita panaskan minyak kita tunggu sampai dengan minyaknya panas nah sambil menunggu minyaknya panas ini tempenya kita bulak-balik di adonan ya teman-teman nah seperti ini dibulak-balik kita campurkan di tepung yang sudah diadonin lalu kita goreng goreng timpinya menggunakan api sedang ya teman-teman pelan-pelan agar nggak gosong jadi masaknya goreng-gorengnya itu pelan-pelan aja teman-teman pakai api sedang cenderung kecil jadi matangnya kuningnya biar merata jadi disini seakan saya pakai tepung beras teman-teman itu nanti timpinya walaupun sudah kering itu teksturnya masih tetap nggak lembek ya teman-teman tetap masih kriuk lalu sekarang timpinya kita balik kita goreng lagi bagian sebelahnya tunggu sampai dengan kekuning-kuningan pelan-pelan ya teman-teman ini videonya saya cepetin karena durasinya terlalu kepanjangan teman-teman kita tunggu dulu bagian sebelahnya agar kuningnya merata ya teman-teman ini nenekku suka banget teman-teman sama timpi goreng padahal umurnya udah 104 tapi masih doyan timpi goreng teman-teman nah ini seperti ini sambil kita dibulak-balik ya teman-teman takutnya ada yang kuningnya nggak merata lalu ini ada yang lasuda kuning itu teman-teman kita angkat satu persatu kita masukkan ke piring saji ini tempenya jadinya enak banget teman-teman teksturnya masih keras masih kriuk kriuk kalau dimakan apalagi di saat panas-panas makannya sama cabai hijau atau saus sambal ya teman-teman nah ini kita matikan dulu api kompornya setelah itu kita angkat setelah kita angkat semua ini minyaknya kita kurangin ya teman-teman ini minyaknya terlalu banyak kita kurangin terlebih dahulu nah ini minyaknya sudah kita kurangin sekarang kita lanjut tumis bawang merah sama bawang putih yang sudah di cincang kasar seperti ini teman-teman ini bawangnya sudah saya kasih garam teman-teman jadi sedikit tadi nih kita tumis sampai dengan bawangnya harum dan kekuning-kuningan setelah seperti ini lalu kita tambahkan gula merah cabai merah dan cabai hijau yang sudah diiris menyerong lalu masukkan kikil atau cecek yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih kita tumis tumis sebentar lalu kita tambahkan tempe ini tempenya ada seperempat bungkus teman-teman motong tempenya disesuaikan kebutuhan ya teman-teman setelah itu kita tambahkan kacang panjang teman-teman kacang panjangnya sudah dicuci bersih yang pasti bahannya bersih semua teman-teman lalu kita direndam pakai air garam tadi nah sekarang lalu kita tambahkan sedikit air teman-teman tambahkan sedikit air masukkan kaldu bubuk atau roiko yang rasa sapi bagi yang enggak suka boleh di sekip boleh juga pakai micin ajinamoto atau sasa atau kaldu bubuk yang lain setelah itu kita tambahkan sejumput garam jadi garamnya enggak usah terlalu banyak ya teman-teman nanti keasinan kalau masaknya keasinan nanti dikira mau nikah lagi kita tumis-tumis sampai dengan 5 menit ya teman-teman agar kacangnya setengah layu jadi disini tadi kikilnya itu udah mateng ya teman-teman udah direndam pakai menggunakan air panas nah setelah seperti ini lalu kita matikan kompor kita angkat kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan hasilnya masih tetap cantik kacangnya masih tetap hijau bumbunya meresap nah ini dia hasilnya teman-teman dua menu buka puasa hari ini plus persiapan juga sahur besok pagi sudah siap untuk disajikan semoga bermanfaat terima kasih buat yang nonton video saya saya akhiri video hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati